Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa bersama Adwo pada saat ini Buat kawan-kawan semua Dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini Kali ini Adwo lagi berada di sebuah pinggiran pantai Di besir selatan Painan ini Yang tepatnya itu di sebelah selatannya kota Padang Nah ini namanya Pantai Cerocok Painan Dan bisa kita lihat Itu adalah Pulau Cingkuk Dan kemudian Itu bangunan yang ada di sana Bangunan untuk kita membeli tiket Tiket langsung masuk Pulau Cingkuk Itu biasanya BP pulang pergi Jadi buat kawan-kawan yang pengen Menikmati suasana hari-riburnya Boleh-boleh aja datang ke Sumatera Barat Dan jangan lupa sehingga di besir selatan Painan ini Matanya cukup indah sekali Dan masih mempunyai terumbu karang yang sangat asli sekali Dan bagi yang pengen smokeling juga bisa Nanti akan segera bergabung aja bersama Adwo Oke-oke aja gak masalah Nah itu Jadi buat kawan-kawan disini Keadaannya masih dalam suasana pasang surut Jadi pasang surut Karang-karang ini nampak begitu indah Dan ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan laut Yang sangat memposona sekali Tempat berlindungnya ikan-ikan kecil Yang nantinya akan tumbuh menjadi sumber ekonomi Buat masyarakat di selatan ini Dan kemudian ada juga di Jauh di ujung sana Terdapat pulau Semangki Nah pulau Semangki Jadi banyak pulau disini Pulau Semangki Semangki itu ada dua Yang besarnya ada Yang ditinggal juga ada Nah itu Pulau Semangki Dan belakangnya itu Yang lebih panjang lagi itu pulau babi Pulau babi Jadi Untuk perkenalan daerah ini Semua pulau yang ada di Beseja Selatan ini Sudah menjadi Pulau-pulau pariwisata yang sangat memposona sekali Jadi itu Itu hanya sekedar perkenalan Wisata yang ada di Beseja Selatan Painan ini Dan Buat kawan-kawan yang pengen berkunjung Silahkan aja Jadi Mudah-mudahan Kawan-kawan bisa Menikmati hari huburnya dengan santai Dan Pada saat ini Bersamaatku Sedikit Akan memberikan sebuah Masukan kepada kawan-kawan Tentang sekilas Ayam jago Dan dengan sebuah hidul Cara perawatan Ayam yang terkena bidang Nah ini Banyak diantara kawan-kawan Yang Ayamnya yang terkena bidang Itu Tidak bisa lagi Atau Jago nya itu Sudah langsung Dipensiun aja Karena dia itu Sudah terkena bidang itu Biasanya dia tidak Mempunyai tenaga sama sekali Dan ketika dia itu Mukul Dia akan jatuh Nah itu Itu kelemahannya Dan dia tidak mempunyai Dan dia tidak mempunyai Pukulan-pukulan yang terarah Dan Jago seperti ini Itulah Akibat Terkena bidang Bagian dada Atau Bagian pangkal sayap Jadi Buat kawan-kawan Sekarang ini Aduh Pengen berbagi Tentang sekilas Cara perawatan Cara Membangkitkan kembali Ayam yang terkena bidang Cara yang pertama Ayam yang terkena bidang ini Itu kita Kasih umbaran aja Jangan sekali Dia di Box Jangan Jadi kita kasih bebas Buat sementara dulu Kita kasih umbaran Kalau Umbarannya itu Sekitar Satu Satu Atau Satu Satu lebarnya Dua Panjangnya Juga tidak apa-apa Sedikit lebar juga tidak masalah Nah itu Dan Kalau dapat Kita kasih alasnya itu Pasir Biar Dia itu Bisa Dapat Bergerak bebas Yang pertama Setelah Kita dapat menilai Luka-luka Yang ada Di bagian bidang Atau Luka dalam Yang ada di bagian bidang Sudah sedikit Bagus Atau Sedikit membaik Barulah kita Pasuk kepada Olah yang Berikutnya Atau yang kedua Cara mengolah bidang ini Olahraga yang Yang patut kita berikan Adalah Olahraga Olahraga yang bisa Jago itu Kita bikin Dia itu terbalik Terbalik Jadi kita tinggal pegang kakinya Pegang kakinya Kemudian pegang pangkal sayapnya Kita teruntuk Kita telentang Ya kita telentang Kita telentang Kita taruh Dalam keadaan telentang Kaki ke atas ya Kemudian kita lepas Jadi dia akan Berbalik sendiri Untuk Berdiri Jadi sekali lagi Kita pegang kakinya Kemudian punggung Kita balik Kaki ke atas Kemudian Kita taruh Di Di atas pasir Kemudian kita lepas Dia akan balik sendiri Begitulah Kebiasaan continue Yang harus kita berikan Kepada seekor jago Yang terkena bidang Jadi ini Inti sarinya Jadi olahraga Seperti ini Harus kita Continue kan Atau dalam Satu hari itu Kita bikin dia itu Sore olahraga Seperti itu Semampunya Semampunya Bagaimana Ciri-ciri Ayam yang sudah Sebeluh bidangnya Dia akan Berbalik cepat Walaupun kita Keataskan kakinya Dia akan Berbalik cepat Tapi kalau Andainya Jago tersebut Masih dalam Keadaan Malas dia Untuk berbalik Atau sama sekali Tidak mampu Dia untuk Membalikan badannya Untuk berdiri Itu ciri-ciri Ayam yang Bidangnya itu Belum sembuh Jadi dua Teori Untuk Menyembuhkan Bidang Yang terkena Pukulan itu Pertama Mumbaran Setelah dia itu Mulai sembuh Mulai bergairah Kita kasih olahraga Olahraga telentang Namanya Jadi Telentang Biar bedri sendiri Telentang Biar bedri sendiri Begitu aja Olahraganya Jadi Inilah Sebuah tip Buat kawan-kawan semua Semoga bermanfaat Untuk Mengolah Atau Membangkitkan kembali Jago Anda Yang Kena Tidak Atau Pukulan badan Jadi Hanya itu Masukan huo Pada saat ini Kawan-kawan semua Semoga bermanfaat selalu Dan Buat pertanyaan Kawan-kawan yang belum terjawab Tolong bersabah dulu Mudah-mudahan Satu persatu akan Bawa jawab Oke Hanya itu saja Pada saat ini Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.